Pemirsa pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Pelantikan yang berlangsung di gedung MPR-DPR Republik Indonesia ini berjalan hikmat dan dihadiri pejabat negara serta sejumlah perwakilan negara sahabat. Dalam pidatonya dihadapan anggota MPR dan sejumlah tamu negara, Jokowi menyinggung tentang penyederhanaan Eselon. Hal ini diakui Jokowi sebagai upaya penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran. Selain itu Jokowi juga meminta kepada para menteri terpilih, pejabat dan birokrat untuk serius menjamin tercapainya program pembangunan. Jokowi bahkan mengancam tidak segan akan mencopot jabatan siapapun yang tidak serius menjalankan program pemerintah. Selain tentang penyederhanaan Eselon, beberapa hal yang disampaikan Jokowi dalam pidatonya yakni tentang pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penerbitan undang-undang besar, dan tentang transformasi ekonomi. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, Eselon 4, apa enggak kebanyakan? Saya akan minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, yang menghargai kompetensi. Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat, para birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan sekali lagi, saya pastikan.